Maaf, harus saya tunda dulu. Kita akan kembali ke Tesar Aditya yang dikabarkan sedang bersama dengan anggota MKD dari PDIP, Bapak M. Prakosa. Silahkan, Tesar. Ya, langsung saja kita sedikit berwawancara dengan M. Prakosa, anggota MKD. Ya, Pak. Bagaimana terkait dengan adanya kesaksian dari Ma'ruf Chansuddin hari ini, Pak? Ada tanda-tanda baru? Ya, sekarang kita sedang proses. Itu belum selesai. Masih pada pertengahan. Kemudian kita skoros tadi baru beberapa anggota yang mengasukkan pertanyaan. Dan nanti kita lihat hasilnya. Pak, ini kemudian banyak bergulia yang menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada penyataan Pak Minta Saham di rekaman tersebut. Nah, menurut tanggapan dari Pak Minta Saham? Nah, inilah. Sedang kita teliti. Kita teliti. Kemarin kita degarkan semua rekamannya. Nah, kemudian nanti kita tanyakan Pak Ma'ruf, apa rekaman itu Pak Betul? Kita mentahkan ya orisinil. Dari situ nanti akan kita tentukan setelah kita teliti. Ya, oke ya. Bang, terkait dengan Rizal Halid yang tidak datang, apakah kemudian akan diagendakan pemanggilan berikutnya atau ada pemanggilan Pak Sebelum? Ya, pasti nanti kita agendakan. Ya, ya. Makasih ya. Demikian wawancara kami karena sidang MKD sebentar lagi akan dimulai. Terlihat di belakang saya di sini, sudah mulai bersiap-siap akan dimulai lagi. Kembali ke studio. Terima kasih, Tazab. Tampaknya Emperor Kosa tadi terburu-buru karena mau segera dimulai.